Yang seperti ini bisa cerdas, karena saya berasumsi bahwa semua yang hadir di sini tujuan utamanya adalah tujuan mulia mencerdaskan bangsa selain menaikkan tunjangan itu tadi. Itu juga penting, saya tidak mengalami bahwa itu tidak penting, karena itu juga sangat penting. Tapi ada sesuatu yang mulia bahwa generasi muda harus lebih pandai. Jadi inisiatif-inisiatif kita harus bisa juga merespon pada fakta, anak muda sekarang gimana? Tiap hari ngabisin waktunya gimana? Karena sekemahaman saya yang harus punya strategi adalah yang tua. Yang tua harus menyesuaikan yang muda, bukan yang muda harus menyesuaikan yang tua. Seperti kalau kita ngajari anak, kita kan ngikut anaknya mau kemana, bukan memaksa anaknya dengan konsep-konsep yang dia sendiri belum paham. Jadi sekemahaman saya, menjadi guru dan menjadi kepala sekolah di zaman ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Karena bapak-bapak ibu-ibu harus beradaptasi terhadap sesuatu yang belum ada 10 tahun yang lalu, apalagi di masa kecil ibu. Ibu mengalami dari surat ke telegram, telepon umum, kemudian pejer, SMS, BBM, sampai WA sekarang, terus sekarang ada TikTok lagi yang juga, ya Allah ya Rabbi. Ini belum pernah ada dalam peradaban sejarah manusia, terjadi perkembangan teknologi yang berhubungan, yang bisa mengubah kultur masyarakatnya, terjadi dalam satu umur manusia. Kita dalam satu umur manusia, perkembangannya amat sangat cepat. Dan negara yang maju, negara yang tumbuh, nanti akan adalah negara yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Sepemahaman saya gitu. Makanya saya riset hampir 12 tahun untuk mencari jawaban terhadap permasalahan ini. Gimana ya, masalah berubah terus, anak-anak sudah nggak bisa membaca, karena saya juga punya anak yang harus ribut setiap hari sama dia, untuk urusan pembelajaran tersebut saya, percobaannya ya dengan anak-anak di sekitar saya, dengan komunitas saya. Gimana ini, kita bisa menumbuhkan mereka dengan, apa namanya, cepat. Salah satu misalnya yang mungkin orang-orang tua tidak paham. Ini dasar psikologi yang dimiliki oleh anak sekarang yang sama sekali membuat keputusan-keputusan dalam hidup mereka berbeda. Ibu, bapak dulu pernah nonton TV dan dengerin radio? Pernah ya pasti ya. Acaranya milih sendiri atau manut apa yang di? Manut ya. Manut yang disodorkan. Kalau Anda ingin nonton ya tinggal nunggu waktunya. Waktunya nunggu, acaranya manut, berarti kita tidak punya pilihan. Kita hanya disodorkan. Kalau koran juga seperti itu. Coba perhatikan anak sekarang. Dia nonton apa saja. Dia yang milih siapa? Dia sendiri yang milih. Waktunya kapan yang milih siapa? Dia sendiri. Ada Spotify untuk lagu, ada Youtube untuk video, dan seterusnya-seterusnya. Anak sekarang sangat tidak bisa dipaksa. Karena mereka dari kecil terbiasa memilih sendiri apa yang mereka inginkan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, walaupun kita zaman kita ya, saya merasa tua juga. Saya merasa berumur juga. Saya merasakan TV itu jam 9 berita. Dunia dalam berita. Ada laporan pembangunan jam setengah lima. Zaman Pak Harto, saya masih nonton itu juga. Kelebihan, kekurangannya zaman itu adalah kita dipaksa menonton apa yang disodorkan kepada kita. Kita dipaksa membaca apa yang buku yang diberikan kepada kita. Kelebihannya, semua informasi yang disediakan untuk kita terkurasi. Kalau informasinya tidak benar, tidak akan disodorkan kepada kita. Jadi sudah dikurasi oleh yang lebih tahu. Buku-buku sekolah, buku-buku yang apa, sudah pasti diperiksa sama editornya, sudah diperiksa kebenarannya, dan seterusnya. Sehingga kita membaca informasi yang terkurasi. Kelebihannya zaman sekarang adalah semua orang bisa memilih apapun informasi, kapanpun, tapi kekurangannya adalah tidak ada kurasi. Jadi dia akan bisa lebih percaya kepada influencer yang followernya 2 juta daripada expert yang followernya 100. Dan ini masalah besar. Karena sebuah negara ketika expertnya tidak diakui, kita hanya akan mengikuti orang populer. Padahal orang populer itu pintarnya joget, bukan pintarnya memecahkan masalah. Diperlukan dalam satu sisi, tapi tidak semua hal harus populer. Ada hal-hal, kalau Anda misalnya ke rumah sakit, mau disembuhkan sama dokter yang ahli atau yang populer? Yang ahli pastikan ya, bukan yang populer. Ada banyak hal yang memang kita carinya yang ahli, bukan yang populer. Nah ini salah satu tadi Pak, yang tadi ketika Bapak ngomong tentang influencer, ini juga perang internasional. Saya kasih tahu sedikit peta geopolitik internasional. Perangnya kan selalu berubah, dulu dari perang fisik, kemudian perang ekonomi, kemudian ada perang. Sekarang perangnya diakal, bagaimana dia memasuki akal manusia. Salah satunya perang itu menggunakan yang namanya TikTok. Ada penelitian tahun 2021, meneliti mencoba mencari cita-cita anak muda gedenya pengen jadi apa. Ternyata di China dan di luar China itu sama sekali berbeda jawabannya. Karena di dalam China itu tidak ada yang namanya TikTok. Diganti aplikasi yang namanya Duyin. Anak-anaknya boleh pakai Duyin selama 3 jam sehari. Setiap ganti video ada 5 detik delay di situ. Dan video-video yang masih populer adalah video-video percobaan sains. Video-video tentang inspiratif, kasih sayang dan seterusnya. Ketika di polling, di survei, di China cita-cita nomor satu pengen jadi astronot. Di belahan dunia yang lain, cita-cita yang nomor satu pengen jadi influencer. Influencer tidak buruk. Tapi dia bukan satu-satunya jawaban terhadap dunia. Kalau kita melihat pergerakan polisi 10 tahun terakhir, polisi dunia geopolitik, itu mayoritas keputusannya adalah keputusan populis, bukan keputusan ekspert. Kenapa? Karena popularitas jauh lebih penting daripada ekspert. Dan menurut saya ini adalah bahaya terbesar. Nah, sekarang kita masuk ke sekolah. Sepemahaman saya, apakah sekolah itu? Sekolah adalah tempat untuk menyiapkan. Sebelum saya ke situ, saya ingin tanya dulu dan saya harap kejujuran dari bapak-bapak dan ibu-ibu pengajar. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengajar, apakah ada yang sudah membaca definisi pendidikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada yang pernah membaca? Ini profesi pengajar. Bacara Algoritma, siapa sesungguhnya diri kita? Dan itu akan dilatihkan kepada ibu-ibu. Dan untuk sebelumnya kekawal masyarakat, kita lakukan dulu MOU, Bapak-ibu sekalian. Bapak dari Sumatera Utara, aksi nyatanya adalah... Nyalakan nggak masyarakat, nyala nggak punya masyarakat, nyala nggak punya masyarakat. Ini akan berdasarkan, kita tinggal komisi kemudian program dari Mr. King, itu kita akan apply di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia melalui aksi. Dan itu aksi nyata kita, dan itu nanti kita hanya tidak menutup kepada pemerintah, tapi kita juga beraksi nyata, begitu nggak? Insya Allah. Ya, baik-baik-baik-baik, silahkan Pak Tepak. Silahkan Pak Tepak. Mohon dibantu dari tim dokumentasi dari Guara Juara, yang sudah ada di sini untuk meliput kegiatan dokumentasi ini. Pak Nyongan, ketua dari Korea. Oh, saya share, ternyata suaranya nggak bagus, karena nggak pakai alat ini. Ternyata penontonnya baru dua hari udah 1.500, baru dua hari pada saat itu. Tapi banyak yang kompon. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian ya? Ya, suaranya nggak kedengeran, makanya sekarang ada alat ini. Makanya masyarakat dari Bekasi itu tentang simbolik itu. Mereka itu cari data-data, karena simbolik itu ada yang lagonya warna merah, ada yang hitam. Sebenarnya kalau ingin jadi peserta, yang warna yang apa? Simbolik nggak pakai S simbolik. S-Y-M-B-O-L-I-C dot I-D. Nah, itu memang yang dulu, itu kita logonya merah dengan wajah. Ya, yang baru itu? Kita logonya dua brand yang connected, gitu. Yang berhadapan itu? Yang berhadapan, ya. Oh iya, gitu. Jadi, cara mendampankannya bagaimana cara-cara? Nanti akan kita release full, insya Allah, akhir bulan Januari ini. Kemarin memang kita open ke publik, tapi memang fiturnya belum lengkap. Tapi kita sudah ngobrol kemana-mana, ada beberapa komunitas yang sudah pengen ikut dari awal, gitu. Nah, tapi nanti akan kita lengkapi dengan tutorialnya dan seterusnya. Mereka itu senang, kenapa? Karena selama ini main-main, mereka hanya main-main, ternyata tidak ada yang lain. Begitu saya tulis di Kompasiana, kemudian saya tulis di Gadi Masyidi, jadi apa yang mereka melihatkan itu nanti masuk ke pingganta, apa benar-benar gitu kan? Dan nanti yang akan saling menilai dan masing-masing orang akan punya profilnya sendiri yang ditunjukkan ke publik. Kalau misalnya, kalau profil Twitter, Facebook itu kan profil basic sebutannya. Nama dan profilnya basic. Kalau LinkedIn mungkin sudah extended. Tapi kalau simbolik pengennya, kita profilnya ada analitiknya. Sehingga kita bisa melihat kita tumbuh growth print-nya seberapa sih. Kita sudah kontribusi ilmu seberapa sih, keberapa orang sih, kita belajar apa sih gitu. Dan Pak KCD 3, maaf, Pak KCD 3 dari Bagasi, itu kota dan kebupaten, tidak satu KCD. Itu mau mengajak Mas Ngeran ketemu dengan Pak Gumbut Nur, dengan Pak Kepala Tinas Kondidikan. Tapi minta informasi kesepakatan dulu, ahlap-ahlap nanti kalau kita ajak ke sana, makanan atau tidak? Kalau waktunya, kalau saya masih hidup dan waktunya pasti ya saya berangkat, enggak masalah. Saya putar-putar kemana-mana juga. Kalau ketemu dengan orang-orang, tokoh-tokoh yang memang tertarik dengan membangun bangsa Indonesia dengan sungguh-sungguh, ya saya dengan senang hati lah. Tapi topiknya hanya masalah simbolik, ingin diuji coba dulu sama mereka, para pejabat itu dulu. Tapi kalau seperti apa, ciklan obat katanya, obat itu lebih baik dimakan dari uang sendiri. Kalau ada manfaatnya, baru akan dikembangkan gitu katanya. Kita di Jogja sudah kerjasama dengan beberapa universitas juga, dengan saya memberi trainingnya juga, cara penggunanya seperti apa. Karena seperti semua alat, traktor, motor, itu kan butuh latihan, enggak langsung bisa pakai gitu. Jadi memang ada proses belajar sebentar untuk bagaimana cara menggunakan dengan efektif gitu. Keliatannya sambutannya luar biasa, apalagi kalau pejabat-pejabat paling atas sudah tahu. Karena selama ini kan anak-anaknya enggak berunia mensos ya, tapi setelah itu kan sudah ada. Kalau ini kan nanti setelah itu ada apa-apa? Ya, ada apa-apa. Bisa buat pekerjaan, bisa buat CV dan seterusnya. Bisa pekerjaan untuk apa lagi tadi? Kalau misalnya kita bisa mengakui, kita sedang membuat policy briefnya juga, bagaimana penghitungan disimbolik bisa untuk mengukur kualitas SDM juga. Sehingga private sector juga bisa melihat, anaknya ketertarikannya di bidang apa saja? Di bidang kerja juga bisa. Ya, kalau pemerintah setuju dengan itu, banyak pihak setuju dengan itu bisa sampai ke situ juga. Oke, mantap. Nanti setelah Mas Sabrang jadi pembicara, mungkin nanti saya akan ada wawancara khusus ya. Ya, silahkan. Karena ada kebetulan ada hubungannya dengan lamaran istilahnya. Lamaran dari KJD 3 ingin mengajak Mas Sabrang. Siap. Terima kasih Mas Sabrang. Kepada yang pertanyaan terakhir tadi. Ini pertama... Website-nya aja. Tidak, maaf. Tidak, maaf. Tidak, maaf. Ini kan overview besarnya. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Ini teman-teman ini aja. Ini saya jelasin. Tidak banyak-banyak. Ini tinggal like-like aja. Iya. Aduh, sorry, sorry. Untuk perjadikan platform yang dikembangkan. Di Indonesia juga sudah diundang beberapa kali. Cuma, belum takdirnya ini di-approve. Komodir-anjak komodir sebagai platform yang bisa menjaga generasi mas di bulan-bulan. Mas Sabrang, saya berserahkan untuk berdiskusi dengan Bapak-Ibu Paswa. Insya Allah fokus, Pak. Ini alas fokus, Mas. Semua sehat. Sehat. Dan waras. Ini saya serasa seperti guru di depan kelas. Dimana murid-muridnya ada yang ngomong sendiri. Ada yang mainan hati. Tapi enggak apa-apa. Ini yang Bapak-Ibu guru selalu hadapi setiap hari. Saya enggak boleh komplain. Cuma ngadepin sekali-sekali aja. Alhamdulillah, saya merasa mendapat kehormatan diberi kesempatan berbicara di sini. Nama saya Sabrang Mawodamar Panuluh, aslinya. Banyak dikenal sebagai Noe. Kalau sekitar 15-16 tahunan yang lalu dikenal sebagai Noe Leto di band. Mungkin banyak yang tahu saya di vokalis band. Yang tidak banyak tahu adalah karir akademik saya. Tapi enggak apa-apa. Enggak perlu dihubungin lah itu. Malu saya. Tapi penasaran juga, Pak. Penasaran juga. Oh gitu, perlu. Penasaran juga. Mahal, Pak. Mohon maaf. Penasaran juga, Pak. Saya kuliahnya di University of Alberta di Canada. Saya mengambil tiga jurusan sekaligus. Saya mengambil jurusan Matematika, Fisika, dan Psikologi. Dan saat ini saya sedang... Dari Duna Akademik, saat ini saya sedang memimpin penelitian untuk pendidikan dan social engineering di lima bidang ilmu, di sosiologi, psikologi, komunikasi, IT, dan matematika. Karena memang saya peduli dengan generasi muda. Ini saya peduli dengan Indonesia kebetulan. Sebelum saya meneruskan, saya kalau boleh ingin bertanya. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang punya akun Instagram, siapa? Semua. Semua. Yang punya akun TikTok? Belajar sendiri atau belajar dari anaknya? Sendiri dari anaknya. Kalau ditanyain, kira-kira lebih canggih anaknya atau bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau maka. Hah? Anaknya lebih canggih. Ini sepemahaman saya, kalau kita mau melangkah kemanapun. Itu dimulai dari menyadari dan mengakui kenyataan yang ada. Bukan berasal dari mimpinya yang cita-citanya, tapi dari kenyataan yang ada. Kenyataannya sekarang 98% Gen Z memakai sosial media. Hampir 96% milenial memakai sosial media. Rata-rata Indonesia menggunakan internet dalam satu hari 8 jam 37 menit. Menggunakan sosial media 3 jam 14 menit. Ini jam yang digunakan untuk bertarung di kepala mereka. Apakah menghabiskan waktu di situ dan mengingat itu atau mengingat pelajaran di sekolah. Ini kenyataannya seperti itu. Anak-anak saat ini sangat pandai mencari informasi sendiri. Sangat banyak menghabiskan waktu di internet. Dan kita hampir tidak punya kontrol terhadap itu. Makanya saya merasa kita harus punya respon terhadap keadaan yang seperti itu. Ada beberapa fakta lagi yang perlu kita ketahui. Kenapa tadi saya mengatakan kita harus mulai dari fakta agar kita mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Rata-rata IQ Indonesia, rata-rata IQ penduduk Indonesia itu adalah, ada yang tahu ibu? Rata-rata adalah 78,54. Itu menurut penelitian 2021. 78,54. 75 ke bawah itu sudah mendekati idion. Jadi rata-rata intelektual manusia Indonesia segitu, 78,54. Aten SISPAN, kemampuan untuk bertahan fokus pada sebuah subjek mendengarkan, itu tidak lebih dari 8 detik. Lebih dari 8 detik harus cari distraksi yang lain. Gampang terdistraksi. Itu satu detik lebih rendah daripada ikan mas koki. Ikan mas koki dikenal sebagai binatang yang paling rendah atensi SISPAN-nya. Dan itu pun 9 detik. Ini generasi instan ini. Tidak tahan kok disuruh baca buku 100 halaman. Baca 10 halaman saja setengah mati. Kira-kira benar atau tidak? Daya bacanya sangat-sangat rendah. Dan ini bukan hanya fenomena di Indonesia. Ini fenomena di dunia. Jadi ini bukan hanya fenomena di Indonesia. Kalau Anda mau melihat buktinya, coba Anda download ada yang namanya bookstest.io, ada yang namanya blink. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.